Seorang guru ASN muda di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, mendadak viral setelah mengunggah curahan hatinya di media sosial, di mana ia mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar di lingkungan pemkap Pangandaran dan mengaku mendapat intimidasi setelah melaporkannya, hingga akhirnya ia memilih untuk mengundurkan diri sebagai ASN. Awalnya itu waktu latsar, 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamil seminggu kita disuruh bayar uang transport yang bikin jengkelnya itu ikut nggak ikut sama rombongan, kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar, makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi yaudah lah, saya bayar pada waktu itu. Terus waktu lagi latsar, tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar Rp350.000. Ya walaupun under sejuta lah bagi beberapa orang, mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita ini agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Bener-bener belum dibayar, lagi dirapel katanya. Udah gitu, cuman kan jadi berat banget gitu. Sampai saya tuh, sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di Rp500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih fungsi transfernya di situ, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama temen-temen saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, dicari, tiba-tiba dicari siapa yang lapor. Dicari siapa yang lapor, karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSD yang pengandaran di Jalan Parigi. Itu tuh, wah suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus, suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgency-nya apa gitu. Terus mereka beraliubi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuma direko-fusing untuk COVID. Tapi ini, maaf ya, kan saya, walaupun masih muda nih, saya kan, maaf nih, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana satu, saya, HP. Nggak bisa, kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya minta lah surat perpindahan dananya mana bu, biar saya laporin untuk menuruni laporan sebelumnya, masuk akal. Mereka bilang, beralasan lagi, katanya, nah sebenarnya uangnya nggak ada. Jadi karena kamu latsarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah, jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak pengadaran. Setelah itu, disidang-sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor. Disidang, disuruh nurunin, diancem, dipecat, nah ini diancem, dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan, bisa dipecat, karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, yaudah pak, saya minta surat pempecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi baru ngancem ya. Ngomong ke temen CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin musennya gini-gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancemnya ke orang lain. Saya nggak bisa tuh, kalau ngancem ke saya, saya nggak masalah. Cuma kalau ngancem ke orang lain, itu berat lah bagi saya. Dari situ dipanggil lagi minggu depannya lagi untuk menurunin laporan. Yaudah lah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan, sampai bulan Ma'am 22. Itu tuh ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu. Saya disidang kayak, kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah, pokoknya saya nggak bisa ngerangin secara detail ya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya, saya tuh dulu ya. Waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK satu kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya pasti, semua nyerang saya. Karena mereka nggak ada masalahnya, cuman taunya kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK nggak akan turun. Semua nyerang saya, saya pun jadi beban. Akhirnya nggak nurunin lah. Di bulan Maret itu karena ada orang yang ngambil kas itu, saya merasa sakit hati karena beda perlakuan. Lalu itu saya cabut ke Bandung. Pai Bandung, setahun saya nunggu surat kemejatan, nggak keluar-keluar, yaudah saya memutuskan untuk menurunkan diri. Akurat sih, orang tua juga, orang tua juga berhati. Ibu saya nangis-nangis, ayah saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman, ya mudah-mudahan ada lagi lagi lagi. Saya memohon banget ya untuk pemerintah, pangadaran, udahlah, orang-orang yang kayak gitu jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus? Ya udah tahun 2023 gitu ya. Masa harus nyembah-nyembah biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu? Malu. Itu aja sih paling yang bisa saya sampein. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di keluarganet.